Bener banget, bener banget Tapi Kagura yang dipik Dia mau menjaga durability dan juga crowd control yang dimiliki oleh IDNS Jangan terlalu besar Bener banget, it's okay Overclockers got this Dia masih cukup percaya diri dengan Kaguranya Dia tau dengan Divine Judgment Mungkin bakal ketrigger nih AZ-nya dengan menggunakan Time Journey Tapi ketika Time Journey-nya udah keluar atau belum keluar sekalipun Yin Yang Overturn punya damage yang sangat-sangat over Jadi ID No Sleep di game ini harus lebih berhati-hati Apalagi kalau seandainya Magic Warp Ship ke arah seorang Digi Itu gampang banget ke triggernya Kita tau sendiri Digi punya HP yang sangat-sangat tipis Dan AZ harus lebih berhati-hati di game kali ini Tapi aku gak ngerasa kalau misalnya IDNS bisa kalah di game ini Karena mereka punya Minotaur Karena kontrolnya juga cukup besar Dan juga ketika mereka mau menabrak dari tim IDNS Time Journey bisa diandalkan di sana Dan juga ingat ketika Tang Mus dan juga seorang Minotaur berada di depan Di sanalah kunci dari kesuksesan IDNS Betul banget Dagger-nya dan juga Lunox-nya harus memberikan damage Dari sisi yang berbeda Gak mungkin di satu tempat Kayak kalau di satu tempat yang ada malah bubar duluan Ya betul banget Yang bisa diserang oleh Kadita di satu arah Di satu titik Bener banget yang ada Ada kemungkinan kayak Minotaur-nya bakal di cancel begitu saja Dan inilah dia beberapa momen sebelum kita masuk ke dalam Land of Dawn Game yang kedua Antara tim I Do Not Sleep melawan tim Overclockers Inilah dia Thailand versus Vietnam Bum Volva Dengan satu tim yang tersisa tentunya Karena mereka representasinya cuma satu ya dari masing-masing negara Tentunya mereka akan mempertaruhkan nyawa mereka di game kali ini So here we go Game yang kedua adalah the best of three series Overclockers Coolzo dengan menggunakan kajak Batapple dengan menggunakan Leomort Dengan menggunakan Cloud-nya Meow dengan menggunakan Lolita Dan Taku dengan Kagura-nya Sementara IDNS sudah sangat-sangat berada di depan Langsung saja melakukan spam Dengan Mizi menggunakan Lunox Holika menggunakan Minotaur Azim menggunakan Digi Hank menggunakan Tamus Fremzy menggunakan Granger Betul sekali Fremzy kayaknya bakal memanfaatkan burst damage-nya Dia tahu Dia harus cepat-cepat untuk mendapatkan satu Minimal satu item core-nya Kayak tadi kita sempat melihat Kalau nggak salah langsung ada Hunter Strike yang Bisa bilang cukup mengejutkan ya Dia nggak bikin sepatunya dulu Langsung Hunter Strike-nya dulu Nah ini dia IDNS juga harus hati-hati Karena banyak banget farmingan yang mungkin harus ditahan dari seorang Hakura Oh my god Hak baru saja Menghentikan EXP Lead dari Pune Karena lihat dia masih level 1 bersama dengan Miao Dia yang ngambil jungle monsternya di area bottom lane Oh ini bahaya banget Tapi kalau 2 lawan 1 aku nggak tahu masih bisa bertahan atau nggak Oke tapi kali ini lihat Taku Menunggu tentunya gold buff Bakal diamankan bagi itu saja Fremzy tidak akan dengan mudah Berhasil mendapatkan gold buff di area top lane Karena dia tahu Kapabilitas di early game Untuk Granger dia nggak punya damage yang sangat-sangat besar Ya tapi dengan adanya Rapsodi itu bisa membantu sekali Kita lihat Overclocker sudah dijepit kali ini Tamus melakukan Molten Side Langsung dihajar dengan Abel Oh ada slow Ada level 4 dari MZ Ming Tapi dia tahu Mananya tipis banget Mananya sangat-sangat skaret banget Dan Bad Apple sedang farming sendirian di sana Sudah mulai terbaca sepertinya farmingnya dari Bad Apple Walaupun dia mendapatkan buffnya EXP-nya Tapi kali ini Bad Apple harus lebih beratnya Karena kebiasaannya untuk farm Yang tiba-tiba hilang dari laning Sudah mulai kelihatan sama hack Dan juga hack berhasil mendapatkan 1 buah buff ini Bakal jadi advantage Mahal sih Ini mahal banget Dan lihat Oh bentar-bentar Mereka movementnya udah langsung bergerak 5-5 nya Gitu langsung ke turtle Iya betul banget 4-4 4 dan ya tapi kali ini Tersisa hack sendiri dari bottom lane Frame Z sudah mulai membuat spamming ke depan sana Time bombnya Bakal dikejar Sementara ini Taku mencoba untuk spamming di depan sana Tandar Ternyata diambil sama taku Tapi lihat di belakang First bloodnya Langsung diamalkan begitu saja Dan bahkan hacknya Akan mendapatkan triple point Begitu saja di area river 3 Nyawa ditukar 1 turtle Gak Gak award sih Kalau menurut aku pribadi Kayak IDNS mencoba memaksa masuk Walaupun tadi Kajah sebenarnya udah TB-in 3 buah bom 3 buah bom 3 buah bom Dan langsung sekarat Yes Kagura benar-benar juga ada Di tengah-tengah dan dia gak bisa ngebeling sama sekali Tapi ada miau Dan bakal menghindar begitu saja Dengan movement speed yang sangat luar biasa Cepat dari hack Betul sekali Ini yang tadi Volvo bilang Ketika hack Dia mau mencoba melakukan cicilan Dia lempar molten side-nya aja Dia gak perlu nunjukin dirinya Sehingga Pada saat mereka sibuk untuk mengejar mereka Molten side-nya tetap mencicilin Memberikan DPS Betul banget Dan kali ini MC Ming sudah kembali Dengan mana pool Yang lebih banyak lagi Buff juga sudah ready Siapa kira-kira Yang bakal digeng Umbrella tapi udah mulai keliatan tadi barusan Dari taku Dia melakukan scouting di depan sana Dan mungkin akan ada sandwich kali ini Empat melawan tiga di area bottom line Gold buff mulai dihajar Habis-habisan MC Ming Bakal ditarik Divine adjustment bakal connect Tapi kita lihat Sini blazing duet Bakal menumbangkan seseorang di sana MC Ming bakal tumbang Tapi nomor 16 Di area belakang Holygunnya dalam keadaan race mode Hacknya juga sedang menyalakan inferno-nya Tapi mereka sadar Kalau gak ada MC Ming Buat apa? Gak ada source magical damage Yang cukup tinggi di team fight barusan Betul sekali Dan kali ini time reverse Dan bombnya Oh my god Ezzy Punya damage yang cukup tinggi Tapi Miaw masih punya shield Jadi gak akan ada output damage ke area bad battle IDNS bener-bener cuma mau objektif aja Dia gak peduli sama kill-kill Untuk saat ini Mereka cuma mau Tarot turtle Tarot turtle Dan mereka mencoba mendefend Kali ini untuk turtle-nya Oh-oh Hacknya muter Hacknya muter Lihat Bung Fofa Hacknya bener-bener Motong jalan di depan sana Kulso dan Taku Harus lebih berhati-hati Mulai ditarik kali ini Mulai keliatan juga Goligan rage mode-nya Sudah siap Bahkan kali ini Tartena kediaman Keberkutusan jalan flekar Basar Taminan Fury Bakal kena kulsor Dan juga Miaw Dan kali ini Kulsor bakal tumbang Frame Z Berhasil mendapatkan Midland Tourade Memang tapi Lihat langsung ada Dead Sonata Namun sayangnya Peluru ketiganya Miss dari Frame Z Betul sekali Dan ini Menambilas ditahan dulu Memang dia pengen Dapatin buff Dengan secara pasti Jadi Betul banget Ini kan ada animasi Untuk dimenam Menambilas Lihat tahu Oke ini saatnya tahan Ini gak boleh Di TVC lagi Oke Miaw Masih punya shield Kalian bakal kejar Sama hacknya Tapi lihat time bombnya Damage yang tinggi banget Bung Volva Dan bakal langsung Ditumbangkan Unstoppable Daripada Moltenside Seorang hack Betul sekali Ini harus hati-hati sekali Dari overclockers Mereka kayak Mereka bisa dapat Satu tarot Tapi kayak IDNS Sudah dapat banyak kali Bener banget Walaupun mereka Baru mengamankan Sama-sama satu turret Tapi perbedaan goldnya Lihat Bung Volva Disini bahkan hack Sudah mengamankan 5.000 network Untuk dirinya sendiri Perbedaan network Memang cuma 2.000 Tapi Perbedaan objektifnya Ini yang lebih real Well Kalau kita ngomongin Factor melawan Factor Atau offliner Melawan offliner Saya rasa Jujur aja Ini gila banget Kayak tamus Udah overwhelming banget Di antara semua Pemain-pemain yang dimiliki Oleh overclocker Unstoppable Makanya Ini yang paling mengerikan loh Hati-hati loh Ini bakal gila banget Sebenernya tinggal Nambelin aja si IDNS Tinggal nge-push Dari sisi lain aja Kayak mereka mau tarut Yaudah Tarutnya tinggal diambil aja Bener banget Karena kita tau sendiri Ketika Udah momen-momen kayak gini Sepertinya mereka butuh level Dan sementara Kulzo Bakal dikena damage yang cukup tinggi Demon Hunter Swords Sudah diamankan oleh Purs dan memaksa recall Hack Sementara itu berpindah Ke area mid lane Dia tau Dia gak akan kehilangan Bottom turretnya Karena temen-temen dari tim Aiduno Slip Sudah standby di area bottom lane Ya apalagi dia Gak peduli juga sama yang di top lane Karena top lane nya Itu tarut level 2 Jadi kayak Setelah dia melakukan Wave minion nya Clearing di mid Dia bisa langsung menuju ke atas Dan kali ini Leon Mortenya bener-bener Depresur sama dia Masih coba dikejar Oh 1v1 di area top lane Kayaknya bakal ada sedikit pertikaian Sementara Bad Apple Harus mundur Ini pertama kali Bad Apple Dipaksa mundur Melawan offlaner lainnya Betul sekali Dan dimana dia juga Sebenernya udah pop out Barbil Tapi masih kayak kurang Dia tau Sebenernya kalau dia fight juga Dia gak akan menang Jadi wajar aja Dia mundur sih Itu adalah Call terbaiknya dia Bener banget Call terbaik yang harus Dideside secepat mungkin Tapi hacknya Sudah membuka Turtle yang ketiga Liat bahkan Holy Gun Rage nya Tinggal di pop up Begitu saja Langsung siap-siap Di depan sana Flaker Reposan Nomor 11 Yang dibatalkan Begitu saja Tapi masih ada order Brilliant Miao nya bakal ditarik Tapi Turtle nya bakal diamankan Sampai suara taku Blessing duet Di arah belakang Masih ada damage peluru Daripada seorang Fremzy Luar biasa bahkan Chaos daripada seorang MC Ming Well 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 Bener-bener dihabisin kali ini Sementara dari Tim Overcloaker Dia mau lebih Dia mau Turtle Turtle yang lebih Turtle sudah diamankan Oleh Overcloaker Tapi ingat IDNS Dia harus hati-hati Jangan sampai Kehilangan banyak Turtle juga Kalau ini Tarutnya sudah Kelihatan Di menit ke 8 nanti Atau pada Sat Lord Itu jadi advantage Juga untuk Overcloaker Dan bahkan sudah ada Wing of Apocalypse Queen Daripada seorang hack Ini entah kenapa ya KB merasa Walaupun hack kalah level Tapi goldnya masih delete Sama hack sendiri Ya sekarang memang dia Kerjanya cuma farming Dan ngekill doang sih Bener banget Wave minion bahkan Dua lane dia amankan Bahkan Omenon Bless Sudah mulai di setup No 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 Holy God ternyata Gak jadi Bener-bener gak dikasih No 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 blessnya Untuk main Sementara langsung Peluru ketiga Gak kena siapa-siapa Dan hack Langsung bergerak Ke area mid lane Turet sudah didapatkan Sama Poonce Poonce mencapai No 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 blessing duet Dia tahu Dia bisa mengusir Seorang hack kali ini Demon of Disrupt Sudah diamankan Jadi dia akan punya Damage tambahan Betul sekali Dan kali ini Poonce juga membantu Leomar Tapi mirror damagenya masih ada Apakah dia akan kembali Ternyata Terlalu beresiko Blade of Despair Sudah diamankan Sama Bad Apple Bad Apple betul-betul Nge-carry game ini Dari sisi leading goal Dan bahkan Hanya perbedaan Satukan network saja Bung Volva Antara team Overclockers Melawan I Do No Slip Aku memang sudah Menyelesaikan tugasnya Yaitu adalah Mencuri Dua kali turtle Tapi Untuk landing phase-nya Ini Bad Apple KB gak ngerti lagi Dia masih bisa farming Seluas ini Yes bener banget Tapi balik lagi Setiap ada lord Ataupun turtle Yang bakal diambil Ini akan menjadi kerugian Kenapa? Karena IDN-nya Setupnya lebih perfect Dibandingkan Overclockers Kayak Dia menggunakan Menang Blast Oke Kita punya banyak gitu loh Kita punya Minion Fury Bahkan Death Sonata aja Kalau di Aplikasikan ke arah Lolita Itu bisa gila juga sih Damagenya udah bisa gila banget sih Dan Miao Coba untuk set up Di area top lane Dia tahu Dia butuh Meng-cover seorang puns Apalagi disini punsnya Sendirian Dan bahkan lord Sudah mulai Coba untuk dicolek-colek Pelan-pelan Mereka mencoba untuk ke bad Sementara hack di area bottom lane Dan melawan Bad Apple 1v1 situation Dan Holigan kali ini Race mode Kulso Bakal dikejar Minion Fury Baksakan ini Kulso-nya Bakal ditumbangkan Tapi masih ada time journey Untuk menyelamatkan teman-teman Dari I Do Not Sleep Basing duet puns Karena dia sudah tahu Bahwa gak ada time journey lagi Tapi lihat disana Holiganya bakal tumbang Dan damage-nya Bakal meledak dari Fremzy Di peluru ke-6 Seribu critical physical damage Dan bahkan Bad Apple Masih mencoba untuk fokus Di area bottom lane Ini terlalu gilis ya IDNS harus berhati-hati juga Karena Leon Mort Lagi-lagi Bad Apple Berhasil melakukan pencurian-pencurian Yang sebenarnya Bukan taruh Tapi masih membuat tim IDNS Harus pulang lagi gitu loh Ini bakal bahaya banget Kalau dia dapet lagi Di area top lane Ini yang tadi aku udah mention Kalau ini peter-taruhnya kebuka Atau kelihatan Ini bakal jadi ancaman Untuk IDNS Untuk tidak bisa melakukan apapun Bener banget Mereka malah kalah Dari sisi pengendalian map ya Karena Kalau ngomongin masalah Outer to Red Ini overclockers lebih menang sih Betul banget Lebih menang banget Bahkan top lane-nya udah tinggal Dicolek sedikit sama Bad Apple Nah Kecuali abis ini Ada something yang Dimana IDNS bisa menang fight Kalau yang tadi tuh sebenarnya kayak Fightnya gak menang IDNS gak menang Overclocker juga gak menang Tapi karena ada Leon Mort di sisi kanan Kayak overclocker Bisa ngandalin itu gitu Bener banget Bisa memanfaatkan Satu split push Dan bahkan Yang lebih bahaya adalah PUNS kali ini Karena dia stand by Di area bottom lane Dia ingin memberikan Wave minutes cepat mungkin I do no sleep Gak bakal dikasih Untuk mendekati Lord Dan melihat dari sisi item Kali ini sudah ada Blade of Despair Serta Hunter Strike Dari Pada seorang Grengger Di depan sana Betul sekali Tapi lagi-lagi di bottom lane Mininnya udah sampai Ke arah tarot Dan Grengger Harus mulai melakukan Defensive Tapi Tamus masih berada Di top lane Ini akan menjadi ancaman juga Ketika overclocker Kaget Setup Nominal Blast Flicker Bahkan kali ini Masih ada order Brilliant Easy Langsung menggunakan Time Journey Dan bisa dibalikin Sama Oliga Minin on Fury nya mana Menunggu momentum Dan kali ini Minin on Fury nya Di depan sana Bad Apple bakal Menawan dengan kudanya Tapi Bad Apple Harus ditumbangkan Killers mendiamankan Dan Ponsier di depan sana Masih punya Purify Blasting 2 dengan sangat baik 2 Untuk 3 Dari tim Ido Nosy Tapi Ponsier dalam ancaman Dikejar sama Hek Tapi Hek nya Masih mencoba penuh pertahan Dan kena magical damage Ternyata monster size Masih connect Monster kill Daripada seorang Hek Dan tersisa takut Sendirian kali ini Bung Volva MC bener-bener gila banget Sonata nya udah connect Perfect banget Tapi Amy Hek Langsung mencoba Melakukan kill terhadap kajak Walaupun tadi dia gak dapet Walaupun yang dapet adalah Holy Game Tetap dia ngacak-ngacak di bagian belakang Sehingga bagian belakangnya Bener-bener kedistrak banget sekarang Di game Mencoba melakukan open boost Jadi keliatan siapa yang bakal datang Bener-bener Dan takut Bener-bener gak dikasih Ngeliat darah Lord aja gak Gak dikasih sama sekali Luar biasa I do not sleep Akhirnya menemukan celah Bagaimana cara mereka Untuk mendapatkan Lord Di game pertama Di game kedua ini Lord yang pertama tentunya Dengan adanya Wind of Nature juga Dia tau Bahwapun sudah memiliki brute force Dia bakal punya movement speed yang tinggi Cara melawannya Dengan langsung menggunakan Immune terhadap physical attack Kalau bisa Kalau bisa Kalau blazing duetnya Ini kena wind of nature pak Jujur ini Framzy bakal menang telah Ya sebetul banget Tapi kita lihat lagi IDNS Mereka pinter banget Mereka mancing dengan Cara lunoxnya Berada di depan sendiri Order brilliance Itu yang tadi gue bilang Ketika mereka udah siap dengan Segala macam yang mereka bisa siapkan Dari overclockers IDNS punya segudang kunci Untuk melakukan counter Kayak tadi time journey Tiba-tiba Minion Fury Di tengah-tengah Dan Minion Fury nya kayak Dua kali kita kena bad apple Yang ketiga dia flicker Nah Dia kena Karakulzu Nah abis itu di belakang Yang tiba-tiba dikejutkan oleh Talmus nya yang tiba-tiba datang Dari arah samping Puter jalannya itu Nah itu dia Maksud aku ketika IDNS dikejutin Ternyata IDNS yang bisa kejutin balik Bener banget Dan inilah dia momentum Dimana IDNS bakal melakukan push Dan lord nya bakal ngamuk Di ture top lane Bakal ada barbill dipanggil Hooligan bakal dikenali Mesa cukup tinggi 616 sudah mulai disetup Sementara langsung ada time juri Didepan sana Sementara itu Minion Fury Konek ke arah Dua Ero Dan keosnya But apple terbakar Blazing duet digunakan Dan liat frame Z Terkena damage yang cukup besar Masih ada motivation roar Mencoba untuk bertahan di depan sana Mencoba untuk menghindar Dengan ronda dan rapsody nya Bahkan hack nya Sudah mengeluarkan pop up infernal Dan force nya Bakal modern begitu saja Masih bisa menghindar Dua Masih tersisa kali ini Miaw nya bakal dikena Molten side Bakal dikena impact slow Dan ternyata overclockers Masih menang team fight Kali ini Bumvolva Blazing duet emang sakit banget Tapi liat aja IDNS sudah melukai Iri bitter tarut yang ada di top lane Dan super minimal masih ada Dan ini dia IDNS Bener-bener harus mengatasi Gimana caranya Blazing duet Itu gak sampai ke arah Grenger Grenger bener-bener harus Berhati-hati Dan Lunox Tadi udah bermain sangat bagus Dia memang harus ditumbangkan Tapi gak apa-apa Ingat Dengan time journey Habis itu ketika ada Blazing duet Baru sang Minotaur masuk Karena dari tadi Kalau Hooligan udah mengeluarkan Minion Fury Pulse baru masuk Pulse nya baru mau masuk Bener banget Kayak Hooligan bakal jadi cover Di belakang Mau gak mau Dia harus menunggu Dan mau gak mau Kayak dikorbankan AZ nya Well Memang terlalu beresiko Tapi barusan Frenzy Mengamankan satu Malefic Roar Ini armornya Bad Apple dan Pulse Bakal di jebolin Habis-habisan Tadi war di atas Kalau Liza Bener-bener gak bisa Ngamain-ngamain Dengan date sonatnya Tiga kali Dia ke arah dia Dia instan kill Bener banget Dan inilah dia Sebentar lagi Akan di set up ulang Atau bahkan Lord Yang ingin didapatkan Sama ID non-slip Karena mereka Sedang mengendalikan map nya Mereka sedang Ngandangin overclockers Mereka main bus Pelan-pelan mereka mencari Dimana overclockers Well Kalau kita ngomongin Masalah IDNS IDNS udah punya durability Satu persatu Dari pemainnya Ini bukan bagus banget Immortality Tadi juga ada Queen of Apocalypse Oh langsung Slip pop up Punsnya bakal mengejar Ke arah hack Tapi ops Ternyata gak kena Inferno sudah di pop up Sementara Kuzo mengejar Namun tidak berhasil Yes Dan ini masih bisa Dimanfaatkan oleh teman-teman Dari IDNS Mereka bisa buka map aja Dan lihat Kulisa Dia mau kemana Karena dia tadi bingung Dia mau mencoba Mendapatkan seorang Tamus Tapi Tamus udah tau Ada sampingannya Di belakangnya Dan mirror image masih on ya Jadi bisa Kapanpun balik lagi Daripada seorang Puns Dan inilah dia Lord yang kedua Sudah muncul Ya tapi Tamus belum balik Dan dia masih jauh banget Dia harus balik dulu Reload dulu Kecuali dia punya rigging Yang sangat-sangat besar Oh liat-liat pun Sepuluh stacknya Bahkan Kalir Baribel dipanggil Sementara itu Minion Fury digunakan Kenampan memang Time journey juga sama Easy Bakal ditumbangkan kali ini Pulsnya udah punya Movement Speed Dan lihat Attack Speednya sangat luar biasa Tapi Lihat damage Daripada seorang MC Ming Berhasil mengusir seorang BetApple Dan bahkan Ada hack datang Belum ada perkirakan Yang cukup optimal BetApple harus dipaksa Untuk mundur kali ini MC Ming Bakal mengejar Dan lihat Fremzy Dengan Movement Speednya cukup tinggi Dengan seberinya Satu hitnya Ternyata connect Master Care Masih ada Wizard Truncheon Bakal diketok magic Begitu saja MC Ming di arah belakang Balik kejar Tapi kali ini Hooligan Harus lebih berhati-hati Bakal ada double slow Dan Fremzy Lihat damage nya Tinggi bakal pindahan Firm akan digunakan Tapi masih berada Mirror Image Double point Begitu sedia diamankan Dan nomor blest Mulai di setup Gak bakal kena memang Tapi hacknya Hacknya di arah top lane Dia bawa minion banyak banget Aku bakal pulang Pun juga bakal pulang Mereka bakal-bakal Defense sempat mungkin Tapi ini Bitter Tarotnya sudah Ditapatkan sama Hack seorang diri Ini bakal menjadi Ancaman besar ketika ini Bitter Tarotnya sudah Hilang Dan ini bisa dimanfaatkan Kenapa? Karena ID Ness Bisa saja Gak perlu menang War di Lord Tapi dia hanya Perlu men-defense saja Agar membuat Overclocker Tidak bisa melakukan Lord Pada Lord ketiga ini Benar banget Kali ini Ezi bakal diganggut Di depan sana Udah mulai Rapshody lagi Ada Kulzo Langsung di-fight judgment Tapi ternyata Masih ada time journey Sudah mulai ada Rapshody Di depan sana Blazing duet Dan bakal digunakan Kali ini di catatan Begitu saja Ezi Apakah time bomb Akan menyelamatkan dunia Time bomb Meledak kah? Ternyata enggak Lordnya bakal diamankan Begitu saja Sama-sama Tapi lihat kali ini Hacknya Bakal mencoba Untuk membersihkan minion Secepat mungkin Dua hero sudah hilang Dari tim ID Nossim Untuk 45 di kedepan Kali ini Lordnya sudah mulai berjalan Dan overclockers Memanfaatkan momentum mereka Apakah Akan ada huge comeback Kali ini Bung Volva Mungkin masih bisa Karena memang Granger tidak ada Dan Bung Volva Tidak dengan flicker Mereka hanya mau Ini bisa taruh tes aja Dan kali ini Mereka berangkat Oh lihat damage Lihat damage Bakal kesulitan Dari depan Bursia juga terkena Damage yang cukup tinggi Dari MC Ming Dia butuh magic resistance Tapi ingat Ini Peter Turet sudah jebol Sementara Lordnya masih berjalan Berlenggang leha Di arah bottom lane Turet di outer Mid lane juga sudah hancur Ini dia ID Noss Akan kembali Keadaan terburuk Mungkin akan game 3 Tapi kita lihat saja Apakah berhasil Bakal connect ke depan sana Hacknya langsung pop up Inferno Mencobrol bertahan Naib juri Dutupkan akan Minon Fiore Kena semuanya Blazing duit defensif Dilakukan begitu saja Dan bahkan lihat Den sonatanya Semuanya sekarat Lordnya sudah berjalan Di depan sana Basenya sudah mulai Bakal diamsen Bakal diamsen Terus persatu double point Begitu saja diramankan Dan bersara MC Ming Dan ternyata Malah overclockers Yang dipaksa pulang Bu Volva Bisa strike muskah Kali ini dari I do not sleep I do not sleep Bakal di dalam ancaman Tapi mungkin Masih bisa bernafas Sedikit overclockers Harus melakukan Setupulang Lord keempat Mungkin bisa diandalkan Tapi Mereka hanya memutus Satu buah misstep saja Dari IDNS Untuk memenangkan Pertandingan ini Overclocker Masih cukup pede Lihat Semuanya mulai Naik turun Naik turun Dari goal difference Tapi ingat Overclocker Masih di bawahnya Walaupun begitu Setup crowd control Masih dipegang oleh Overclockers Tapi deadly blade Baru saja diamankan Daripada seorang pun Dia sudah punya attack speed Dia sudah punya Left drain Dimana Di bawah Di bawah Di bottom lane Hacknya Bakal dikejar Hack benar-benar Gak dikasih regen Lihat Ini deadly blade Benar-benar khusus hack Karena dia tahu Inferno nya benar-benar Nyusahin banget Motivation roar Dari holigan Juga nyusahin banget Bahkan Dengan menggunakan Blood task X saja Dari frame Z Frame Z Sudah punya Kapabilitas untuk bertahan Dengan burst damage Yang cukup tinggi Ya sebetul sekali Sementara lolita Mencoba melakukan defense Miao nya dikejar Kali ini Bakal ada hasil Yang digunakan Begitu saja Minion Fury Belum di pop up Karena Hooligan tahu Minion Fury Terhadap lolita Kayaknya bakal Wasting banget Dari skillnya Dan juga Tadi masih banyak Pemain-pemain Jadi Itu jadi pertimbangan Banget untuk IDNS Oke ada Ada Kagura Ada Leomort Kayaknya gak mungkin Kita untuk melakukan perang Karena Ketika mereka jatuh Udah Mereka benar-benar Jatuh ke game ketiga Benar banget Sudah mulai memasuki Menit ke 20 Mendekati menit ke 21 IDNS Mulai kesulitan Dari sisi laningnya Karena Super Minion Sudah mulai bergerak Satu demi satu Bahkan buffnya Sudah mulai direcokin Kali ini Boom Volva MC Ming Mencoba untuk Mengamankan buffnya Terlebih dahulu Tapi gak bisa Karena ada taku Di depan sana Bahkan taku Ada punya yang immortal Dan Dead Sonata Yang gak ada yang kena Sama sekali Betul sekali Potion Merah Sudah diambil Sama seorang Leomort Ini bakal menjadi Damage yang sangat-sangat Gila ketika Barbealnya Sudah ada pop up Bener banget Ini bakal liar banget Dan movement speednya Mungkin bakal bertambah Spell frame juga bakal Lebih mengerikan lagi Tapi frame Z Sudah mengamankan Blade of Despair Bulva Bat Apple Tentunya Hanya akan membersihkan Wave Minion Cepat mungkin Taku sementara itu Masih mencoba mendorong Di sisi mid lane Taku sih yang dari tadi Bener-bener bisa bermain Dengan sangat aman Ini gila sih Kalau menurut aku Dari IDNS Mereka masih bisa Untuk melakukan defense Tapi Aku gak yakin sih Aku gak yakin Kami juga gak yakin sih Adunasif Gak bakal bisa melakukan Kecuali ada Ada kajaiban Entahlah Coolzo Dengan defense Jumanya Kayaknya gak bakal bisa Di kontes sama sekali Kajaiban macam apa Yang bisa dimunculkan Untuk IDNS Ya blazing duitnya Udah sakit banget sih Sementara Aisy bakal di ketok Begitu saja Langsung ada time journey juga Dan bahkan kali ini Hooligan Sudah mulai muncul Mengincar karena siapa Dan bahkan hacknya datang Sementara itu Bat Apple juga Sudah mulai turun Turun ke area Bottom lane Mid lane Bahkan sudah mulai Dibersihkan pelan-pelan Lord sudah mulai muncul Dan sudah ada Kumandang launch attack Siapa yang bakal di attack Terlebih dahulu Karena Coolzo juga gak punya Divine Judgment Tapi kali ini Sudah mulai di set up Nomenan blaznya Bakal di flaker Ke area belakang Ingat Hooligan Dalam kadang yang berbahaya Hacknya langsung lonceng Begitu saja Langsung ada pop up Barbil dipanggil Tapi blessing Dua daerah belakang Pursia bakal dihajar Begitu saja Dan lihat Frenzy Di belakang free Tapi dikejar sama Bat Apple Frenzy nya sekarat Satu hit lagi bakal tumbang Immortal masih ada Tapi Lunox nya bebas Namun Kagura lebih bebas Killing speed Dan mega kill Diamankan Upset sedempat Double point Dari Bat Apple Dan double point juga Dari pada suara taku Wipe out Untuk overclockers Game ketiga Akan dimulai Sesaat lagi Gila 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 Overclocker Bener-bener gila banget Mereka berpengar Sangat-sangat santai Dan juga memang Mereka durabilitinya Lebih bagus Selanjutnya Betul banget 23 menit kurang Satu detik Bung Volva Hasilnya 17-18 Classy match banget Perbedaan kill gap nya Gak terlalu jauh